Pasutri baru yakni Kaisang Pangarap dan Erina Gudono sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya, keduanya mendadak hilang dari media sosial. Sementara, Kaisang Pangarap biasanya sangat aktif di media sosialnya yakni di Twitter. Kakak Kaisang Pangarap yakni Gibran Raga Buming Raga pun buka suara soal adiknya yang hilang dari media sosial. Wali Kota Solo itu memberikan isyarat bahwa kemungkinan Kaisang Pangarap sedang pulang madu bersama Erina Gudono. Bahkan Kaisang Pangarap tidak terlihat dalam acara peringatan seribu hari wafatnya Ibunda Presiden Joko Widodo yakni Sujiat Minotomi Harjo. Acara itu digelar di Kediaman Mendiang yakni Kelurahan Sumber Kejamatan Banjarsa di Kota Solo pada Minggu 18 Desember 2022 silam. Pada kesempatan itu, hanya Gibran Raga Buming Raga yang hadir sebagai perwakilan anak-anak dari Presiden Jokowi. Kahiyang Ayu pun tak terlihat keberadaannya di sana. Adapun Kaisang disebut-sebut sedang honeymoon bersama Erina Gudono. Hal tersebut disampaikan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raga Buming Raga. Meski begitu, Gibran tidak memberikan lokasi honeymoon sang adik. Diduga Direktur Utama Persis Solo itu kemungkinan melangsungkan honeymoon di luar Pulau Jawa. Sebelumnya, Kahiyang Pangharap pernah ditanya soal bulan madu hingga soal jumlah momongan yang diinginkan. Kahiyang mengaku akan segera mengajak istrinya untuk berbulan madu. Pengakuan tersebut diungkap Kahiyang seusai acara pernikahannya pada 11 Desember 2022. Momen tersebut yakni seusai ngundum mantu yang diadakan di Pura Mangku Negaraan Solo, Jawa Tengah. Diakui Kahiyang, seusai menjalani proses pernikahan yang begitu padat, ia ingin mengajak sang istri untuk berlibur. Bahkan ia mengaku sudah pusing memikirkan tempat untuk berlibur. Namun, anak mungsu Jokowi tersebut enggan membocorkan destinasi bulan madunya. Diketahui Kahiyang telah resmi menikah dengan Erina Gudono pada Sabtu 10 Desember 2022 silam. Keduanya pun telah mengsungkan akad pernikahan di Pendopor Royal Ambarukmo, Yogyakarta.